Petugas Badan Narkotika Nasional mengamankan 4 orang penyelundup narkotika jenis ganja di sebuah sekolah dasar negeri di kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur, Kamis sore kemarin. Narkotika jenis ganja itu diduga disimpan di dalam mesin kompresor. Petugas BNN berhasil menggerbak sindikat penyelundupan narkotika jenis ganja dari Aceh ke Jakarta di sebuah sekolah dasar negeri di kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur. Selain 4 orang tersangka yang bertugas sebagai kurir narkoba, petugas BNN bekerjasama dengan petugas pemadam kebakaran membongkar barang bukti berupa ganja yang disimpan di dalam mesin kompresor dan tabung angin. Alhasil petugas menemukan paket ganja kering siap edar yang dibungkus dengan lakban coklat. Diperkirakan setelah dikumpulkan petugas berhasil mengamankan 200 kg ganja. Petugas mengungkapkan perendaraan narkoba menggunakan alat perbengkelan dan alat pertukangan merupakan modus perendaraan narkoba terbaru. Kita membongkar peti, tabung, dan kompresor tersebut, ternyata di dalamnya kita temukan narkoba jenis ganja. Nah kita perkirakan jumlah barang bukti narkoba ganja ini paling tidak 200 kg.